Halo kawan-kawan sobat youtuber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial The Cuse Kali ini akan membuat tempat yang unik Tempat yang bernilai seni dan sifatnya artistik Berikut ini adalah material yang dipergunakan Ini pipa yang akan keluarkan Kita persiapkan, kita potong-potong Jangan lupa subscribe guys Dan tombol loncengnya Tadi sudah diperlihatkan untuk men-subscribe Bagi penonton sekalian Agar info ke depan lanjut terus Dan update terus Ini proses pemotongan pralon guys Sudah dilakukan Hasil potongan dibersihkan dari riak-riak atau potongan yang kasar-kasar agar biar lebih halus lagi dan lebih rata lagi Nah kreasi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua Terutama yang mempunyai dapur tapi belum punya alat-alat untuk menaruh atau meletakkan baik itu sikat gigi, baik itu odol atau mungkin sabun Nah ini kreasi ini ada nilai semuanya guys Dan ada nilai manfaatnya juga untuk penempatan Kebutan-kebutan tempat mandi Lah Pipa yang kecil juga yang Satu setengah In juga sedang dipersiapkan guys Tidak lupa untuk dipercayang sekalian Agar semua kelihatan bersih dan rapi Biar nanti bernilai estetika yang bagus yang estetika yang tinggi Jadi jika kita masuk ke kamar mandi dengan ada bentuk-bentuk yang bernilai seni maka kita akan merasa seneng akan merasa petah juga guys Tidak lupa pipa tadi juga dikasih penutup dari pipanya juga agar kreasi ini kelihatan bagus dan sangat bermanfaat Nah ini proses penggambaran untuk penutupan pipa guys Nah digambar dulu dibentuk dulu baru dipotong-potong Disesuaikan dengan lubang pipanya Nah ini guys potong-potong pipa yang sudah digambar sudah dibentuk Biar nanti kelihatan rapi kelihatan bagus Jangan lupa guys Sampai tuntas dan jangan di skip Karena ini bareng-bareng ini ada di rumah kalian semua dan itu pasti Karena masing-masing orang itu pasti menggunakan dapur Eh maaf kamar mandi Jadi ini pasti dengan nilai seni yang tinggi, estetika yang tinggi Pasti kalian semua akan bertarik dan akan membutuhkan di kemudian hari Ini guys Hasil potongannya tidak lupa dirapikan guys Dengan gerindah yang biar semakin cepat semakin tuntas Selanjutnya kalau mau halus lagi bisa menggunakan amplas guys Nah Postan sedang berlangsung Postan sedang berlanjut Jangan lupa guys Setelah nonton ini di subscribe ya Agar info yang menarik ke depan tidak ketinggalan Ini pipa yang tadi dibakar guys Biar kelihatan alami Biar kelihatan ada sendinya Biar kelihatan ada estetikanya Sebenarnya tergantung sih guys Kalau kayak gini bisa dibakar itu agar kelihatan seperti alami Seperti zaman dulu Sedangkan kalau orang yang modern Modalnya dicat aja udah cukup Lah ini tergantung masing-masing selera guys Lah Karena tempat saya itu rumahnya Modelnya model Rumahnya itu tidak di Aci Dengan Bata alami Bata ekspor Sebagainya dibuat seni sekalian Semua ruangan kamar mandi Semua ruangan dapur Biar kelihatan Tambah betah Nah ini prosesnya guys Pembakaran pipa sedang dilakukan Pipa ini agak tipis guys Jadi harus hati-hati biar tidak rusak Nah prosesnya sedang dilakukan guys Dengan Hati-hati Karena semakin api membesar Pipa juga akan terbakar Dan nanti akan berlubang Makanya ini perlu kehati-hatian guys Dan juga bisa Bernilai estetika yang bagus Terus yang tinggi Seni Nah Hasil Panasnya tadi Langsung dicuci guys Dilihat bentuknya Sudah menjadi Seperti ini Tinggal digosok-gosok Dihilangkan Bekas bekarannya Atau arangnya Nah ini guys Kerasi-kreasi ini Sangat bermanfaat Bagi Kita semua Bagi kalian semua Jadi Biar Ada nilai seni Ada nilai kepuasan batin Makanya Di rumah itu Banyak seninya Maka hidup kita juga akan Terhibur Nah ini guys Hasilnya seperti ini Lumayan guys Jadi Beberapa macam Kesukaan orang Ada yang dibuat seperti ini Ada yang dicat Ada yang dicat Ada yang dicat warna merah Biru kuning dan sebagainya Banyaklah itu merupakan Kesalahan masing-masing Guys Semua pipa dibersihkan guys Jangan lupa yang baru bergabung Saksikan tutorial ini Sampai selesai Sampai tuntas Agar Semua bisa mengikuti Dan semua bisa mempraktekan Di rumah masing-masing Terutama kepada Sobat-sobat youtuber Baik itu pemula Baik itu yang sudah lama Sudah senior Tidak lupa Berikanlah juga subscribe-nya Agar channel ini bisa berkembang Bisa memberikan inspirasi Bara kalian semua Bisa memberikan Gambaran-gambaran Tentang Tutorial-tutorial yang Akan selanjutnya Buat Ini dibentuk Dan digambar Serta dipotong Guys Pemotongannya Bentuknya disusulkan Dan keinginan masing-masing Guys Yang penting Tidak Mengganggu Atau Yang penting rapi Yang penting Bagus sesuai dengan selera Guys Nah Proses sedang Dilangsungkan Guys Kita tunggu hasilnya Guys Tutorial ini Mudah dilakukan Guys Jadi kalau Kalian Belum ada Di Di Kamar Di Tempat Alas Sabun Dan Sebagainya Anda bisa membuat sendiri Seperti ini Guys Karena Ini alatnya sebenarnya Simpel Mudah Mudah Dengan Menggunakan Material yang Bikas-bikas juga Banyak Dan nanti juga Hasilnya Bagus Pemotongannya Juga tidak Merupakan gerenda Ada Ada Yang penting Semua Bisa rapi Bagus Sesuai dengan Bandara masing-masing Nah Ini guys Tinggal Dihaluskan Untuk Bekas-bekas Potongan-potongannya Dirapikan Biar tidak Ada Kurisan-kurisan Atau Bekas potongan Yang lancip-lancip Nah Ini Disamping Dibersihkan Dengan Gerenda Dibersihkan Dengan Amplas Agar kelihatan Bagus Kelihatan Rapi Rata Nah Gambarnya seperti itu Guys Nah Bagus guys Setelah Dibersihkan Dari Potongan-potongan Yang kasar Peralon tersebut Lalu ditutup Dengan peralon Juga guys Berutupannya Sedang dilakukan guys Nah Ditutup Juga dengan Pelalon Ditambal dengan Lem Dan semua bisa berjalan dengan baiknya Nah Setelah ditutup Jangan lupa guys Bisa dilem Nah ini sedang dilem guys Eh Lemnya sampai rata guys Biar Bagus Kalian Biar Dilihat Estetikanya itu Rapi Bagus Dan awet tentunya Tahan lama tentunya Seperti ini Seperti ini prosesnya guys Satu lubang sudah ditutup Dan sekarang sedang dilakukan Pengeleman Nah ini guys Kreasi yang bernilai seni tinggi Kreasi yang bisa membuat kita petah Kreasi yang mudah dan murah Nah Makanya kalian semua bisa membuat Seperti ini guys Jika di rumah Kalian belum ada Tempat sabun Tempat odol Dan lain sebagainya Atau tempat cikat gigi Belum ada Anda bisa membuat Seperti ini guys Satu sudah tertutup Satunya lagi juga ditutup guys Tidak lupa Tutupannya juga dilem Biar tahan lama Rapi Dan tidak mudah Lepas guys Proses pengeleman sedang dilakukan Tidak lupa dari sisi luar juga dilem guys Biar dari dalam dan luar Saling mendukung Sehingga awet Nah Gambarnya seperti itu guys Tadi yang Pipa yang besar sudah Jadi Tinggal pipa yang lebih kecil lagi guys Nah ini juga dibuatkan lubang Sama prosesnya guys Posesnya juga Potong Dihalusin Dan dipasang lagi Nah Oke guys Jangan lupa Jika Jika Tutorial dari The GUC ini Bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa Pencet tombol Subscribe Like and share Agar kalian semua Bisa update terus Jika Kedepannya Ada tutorial-tutorial yang Lebih baru lagi Atau ada info-info yang Baru lagi Ini Tutupannya tadi Juga sedang di Lem guys Dipasangkan Ini Dari luar guys Kalau dari dalam Gak bisa masuk lemnya Dikasih senyum Cukup aja guys Yang penting Awet Dan tidak mudah lepas Guys Tutorial ini Sangat mudah untuk kalian Lakukan atau kalian Praktikan di rumah Masing-masing guys Dan ini juga Bernilai seni Dan artistik Jadi Praktik Kayak gini Jarang dilakukan Makanya Sangat mudah Sangat bermanfaat Makanya Silahkan Ikuti prosesnya Sampai selesai Dan praktikan juga Di rumah masing-masing Karena tutorial ini Dipersembahkan Untuk kalian semua Agar bisa Dipraktikan di rumah Dan tentunya Bisa berguna Untuk kalian semua Tidak lupa guys Ini di lem guys Sebenernya Ini di lem bisa Atau dikasih Kabel Tis juga bisa Dikasih Alteco Atau lem G Sebenernya Tergantung Kesenangan masing-masing Aja guys Tidak harus Sama persis Tidak Tapi Tergantung Kesukaan Kalian semua Aja Ini proses Slamnya Ini penak Naruhnya Di samping kiri Maupun kanan Juga Ya Ya Enggak Ya Enggak apa-apa guys Samping kiri semua Enggak apa-apa Dari Sisi satunya Enggak apa-apa Sebenarnya tergantung Kesukaan kalian semua Tidak harus sama persis Seperti ini guys Tergantung Selera Tidak Tapi yang jelas Dua Pipa Kecil ini Tempatnya Nanti Berbeda-beda Bisa juga Satu untuk Yang Untuk Odelnya Atau Yang satu Untuk menaruh Sikat giginya Kalau yang tengah-tengah Ini jelas guys Ini untuk menaruh sabun Karena Retaknya Di tengah Dan juga Agak lebar Kes Nah Proses dudukannya Sedang dibuat Kes Sudah selesai Tinggal dirapikan aja Kes Tinggal dilem Kes Ah Kayaknya masih belum Bayar sini Kes Masih perlu dibutuhkan lagi Biar lebih awet Juga dikasih Di paku guys Dan juga lem Biar nempelnya Tambah lama Nah Gambarnya seperti itu guys Udah hampir jadi guys Lihat bentuknya guys Keren Nah Siap dipasangkan guys Keren guys Nah Oke guys Jika tutorial ini Bermanfaat bagi kalian semua Silahkan praktekkan di rumah masing-masing Dan jangan lupa Berikanlah tombol subscribe Like dan share Agar tutorial ini Channel ini bisa berkembang Dan bisa memberikan terbaik kepada para Pelanggannya Pada para youtuber-youtuber pemula juga Dan penonton-penonton The QC Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh